Intro Ada banyak hal yang dilakukan untuk melestarikan budaya di Indonesia Seperti mahasiswa dari jurusan industri media komunikasi STT Malang ini Menggelar acara festival kreasi anak bangsa Sisyon 3 Yang bertemakan Pro2B Indonesia pada Minggu 6 Januari kemarin Bertempat di salah satu mall di kota Malang Festival kreasi anak bangsa Sisyon 3 Yang diselenggarakan oleh mahasiswa STT Malang Jurusan industri media komunikasi semester 5 Acara ini dibuka dengan persembahan tari tradisional show dari Banyuwangi Sambutan dari ketua panitia, ketua jurusan, beserta rektor STT Malang Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya di Indonesia Yaitu batik dan sekaligus mengasah potensi anak bangsa Terutama di bidang presenter dan modeling Untuk itu dalam festival ini ada beberapa rangkaian acara yang diselenggarakan Yaitu lomba presenter, tokso dari duta damai dan cyber troops Putra Putri Batik Malang, Malang Heretics Community dan lomba modeling Selain itu di puncak acara juga ada penampilan dari DJ dan dancer Yang semakin memeriakan acara FKAB Sisyon 3 ini Untuk rangkaian acara yang pertama pastinya ada lomba-lomba Yaitu dua lomba Pertama lomba presenter dan lomba modeling Selain ada lomba presenter dan lomba modeling Kita juga ada tokso di tengah-tengah perlombaan itu Seperti itu Nah untuk kategori lomba modeling Itu ada kategori lomba modeling kategori A, kategori B dan kategori C Untuk kategori A itu dari anak usia 5 tahun sampai usia 8 tahun Nah untuk kategori B itu dari usia 9 tahun Maaf 9 tahun sampai usia 14 tahun Sedangkan untuk kategori C itu 14 tahun, 15 tahun sampai 25 tahun Nah harapan kami anak-anak milenial sekarang itu kan biasanya jarang mengetahui tentang kebudayaan di kota Malang Ataupun di Indonesia sendiri Dan jarang sekali dia memakai baju batik Karena pemikiran mereka batik itu hanya untuk orang tua Padahal batik itu budaya dari Indonesia sendiri Jadinya menurut kami Saya juga selaku panitia Ingin anak-anak itu lebih mencintai kebudayaan Indonesia Karena tema kita juga proud to be Indonesia Yaitu bangga dengan Indonesia Acara ini sangat bergensi untuk para modeling dalam melanjutkan modelingnya di level-level yang lebih tinggi Apa sih alasnya mengikuti acara ini? Saya ingin memperbanyak lagi pengalaman saya di bidang modeling ini dan mengikuti banyak-banyak event Sangat senang pastinya karena saya di kategori C umur 14 tahun itu paling mudah Jadi pertama grogi Karena musuh-musuhnya semuanya kan umurnya udah banyak dan pastinya jam terbangnya juga lebih tinggi Iya Festival ini diharapkan dapat mengasah kreativitas dan potensi anak bangsa Sekaligus dapat terus melestarikan budaya di Indonesia Dari Kota Malang, tim liputan GJNATV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!